Halo, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali dengan John Pupu Tutorial. Dalam video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan dan yang sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Atau bagaimana cara menginstall aplikasi yang tidak kita butuhkan yang mungkin saja bisa mengganggu sistem operasi Windows kita sehingga terasa berat. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama kita tinggal tempatkan kursor pada bagian penelusuran di pojok kiri bawah desktop kita, di sini. Pada bagian penelusuran ini kita ketik kontrol panel. Kita mengetik kontrol panel. Ya, setelah diketik maka akan tampil ikon kontrol panel seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal mengklik pada ikon kontrol panel yang ini. Kita klik satu kali saja. Maka di layar komputer atau laptop kita akan tampil seperti ini. Di sini tampil beberapa menu. Dan karena kita ingin menghapus aplikasi, maka di sini kita memilih menu program yang ini. Kita double-klik pada menu program dan akan tampil di layar komputer atau laptop kita seperti ini. Langkah berikutnya kita tinggal memilih menu program dan feeders. yang ini. Pada menu yang ini kita double-klik. Nah, setelah diklik maka di layar komputer atau laptop kita akan tampil sejumlah aplikasi seperti ini. Aplikasi yang sudah terinstall di komputer atau laptop kita. Saya beri contoh di sini, saya hendak menginstall atau menghapus aplikasi BlueStack5 yang ini. Ya, ini sebagai contoh saja. Cara menghapusnya, kita tinggal mengklik kanan pada aplikasi. Saya beri contoh di sini, BlueStack. Kita klik kanan. Setelah diklik kanan, maka akan tampil menu uninstall seperti ini. Kita tinggal lanjut dengan mengklik uninstall. Setelah diklik, kita menanti atau menunggu proses penghapusan aplikasi yang dimaksud. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, teman-teman. Demikian saja tutorial bagaimana cara menguninstall atau menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan. Yang sudah terinstall di laptop atau di komputer kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe. Bila perlu share ke social media, teman-teman. Sampai jumpa.